Mereka maksudnya melansirkan saya dengan segala cara Hukum gak hukum Tapi sesudah itu apa upaya yang anda lakukan? Gak ada Sebab penakut bangsa ini Kenapa anda bilang penakut? Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah Ketika Gus Dur tuh mau jatuh Kurang beberapa hari gitu Saya sudah melakukan lobby kemana-mana Ya, lakukan lobby kemana-mana agar Gus Dur tidak dijatuhkan Yang pada akhirnya itu Kesimpulan saya dan Pak Hilal Hamdi waktu itu Gus Dur tuh harus mengalah Mengalah kepada lawan Artinya apa? Sudahlah pokoknya Gus Dur tidak dijatuhkan Urusan Menteri Pemerintahan tuh nanti Apa namanya Partai-partai yang mencukai Gus Dur jadi presiden tapi menteri ini, partai ini, menteri ini, partai ini Kita sampaikan Gus Ini daripada Gus Dur jatuh Sudahlah kabinet ini diromba semua Saya, temannya Gus Dur, Pak Hilal, Bu Kofifah, Pak Alwin Tidak usah jadi menteri Yang penting partai-partai itu berhenti tidak nyerang Gus Dur Kasih aja menteri Saya bantu Gus Dur, tidak usah pakai inilah Oh, tidak bisa, kata Gus Dur Tidak bisa, ini konstitusi Menteri itu urusan presiden Saya lebih baik jatuh Dari presiden daripada saya didikti oleh partai-partai itu Tidak apa-apa saya jatuh, tidak ada ruginya, kata dia Tidak jatuh Bukan begitu, Gus, saya bilang Ini kan fakta Ini kan fakta bahwa secara politik Gus Dur sudah lemah, kalah Nah di situ lah dia amarah bakal Wah, kita tidak boleh tunduk pada fakta Kita harus membuat fakta baru Sejak dulu kenapa kita tidak maju-maju Karena tunduk kepada fakta Anda tidak pernah mau membuat fakta baru Wah, yuk kita lawan Buat fakta baru Kalau kalah jatuh, supaya menjadi orang lain itu prinsip ya saya tidak mau didikti oleh partai-partai itu kata gue sederhana waktu itu nah disitu saya hormat pada dia lebih baik jatuh gitu daripada dikendalikan dipegang hidupnya oleh partai-partai suruh kesana mau tidak mau dia kalau mau saya presidennya sistem presiden silka undang jatuhkan saya nggak apa-apa 300.000 orang Mas tanda tangan supaya saya jangan berhenti jadi presiden tahu tapi saya bilang daripada bangsa ini pecah dalam pertempuran mendingan saya lensir aja deh nah itu tapi omongan ini kan dibilang omongan ngawur Gus karena faktanya ketika anda bilang nanti jutaan orang akan datang masuk Jakarta orang-orang dari Jawa Timur itu ditunggu saya yang ada saya yang mahan kok jadi kalau tidak nama Gus datanglah beneran itu ya bukan begitu hanya tetap saja kebenaran kita pertahankan tapi sikap kita itu jangan sampai bangsa ini perang saudara dan itu pengorbanan anda bagi saya bukan korban biasa aja saya masih ingat ketika Gus dur mau dijatuhkan sebagai presiden para pecintanya seperti yang ada di sini sekarang ini punya kecintaan kepada Gus dur yang luar biasa sampai di berbagai daerah itu ada gerakan-gerakan yang ingin membela Gus dur ke Jakarta dengan membentuk pasukan berani mati di Jawa Tengah ada pasukan berani mati di Jawa Timur ada pasukan berani mati disitu gondroh para santri dan kai berkumpul memotongi pohon-pohon karena tidak terima Gus dur diperlakukan sewenang-wenang diperlakukan secara arnakis secara politis padahal Gus dur sudah mengabdi kepada bangsa ini dengan sekuat kenaga tapi apa yang dilakukan oleh Gus dur melakukan perlawanan politik secara naratif secara keras melawan para politikus itu tetapi Gus dur mengutus saya sebagai menteri pertahanan itu datang ke berbagai daerah agar tidak usah membela Gus dur datang ke Jakarta kata Gus dur saya biar membela saya sendiri jangan bikin anarki orang-orang yang mendukung saya supaya tertib menjalankan kehidupan bernegara ini secara demokratis itu Gus dur saya oleh Gus dur dipanggil kamu datang itu kamu datang pesantin pesantin saya datang pesantin temui teman jombang ada kaya Yusuf Asim kumpulkan orang-orang disini supaya memberi pengarahan nggak usah beramai-ramai datang ke Jakarta saya datang ke Buntet kaya Abdul Abbas prolong Gus dur berpesan jangan bergerak sendiri biar Gus dur yang menghadapi nah begitulah karena Gus dur tidak ingin ada kekerasan di dalam politik itu mari kita bicarakan persoalan-persoalan bangsa ini dengan baik kata Gus dur kita bangun negara ini secara demokrasi berdasar mekanisme demokrasi maka ada tiga prinsip yang harus diingat kata Gus dur satu harus ada kebebasan bagi setiap warga negara apapun golongannya apapun sukunya apapun agamanya harus diberi kebebasan yang kedua di dalam kebebasan itu harus ada kesamaan perlakuan kesamaan atau kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan itu demokrasi tidak boleh ada diskriminasi apapun lalu yang ketiga di dalam kebebasan dan kedudukan yang sama itu harus ada jaminan kebersatuan fraternity itu pesannya Gus dur yang sekarang ini terasa Gus dur ini ada di tengah-tengah kita kalau kita berkumpul seperti ini meskipun beliau sudah lama meninggalkan kita sudah sembilan tahun merasanya beliau masih bersama kita memberi nesehat kepada kita pada malam hari ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati